Jangan lupa like, share dan subscribe ya Assalamualaikum Soulmate, ketemu lagi dengan Mimi, Mbak Inka, juga Cindy, dimana di Masalah Emang Ada Kali ini kita akan membahas kiriman tema lagi nih, dari Soulmate, Soulmate Melati namanya Jadi dia tentang pilih kasihnya, gimana begini, coba kakak Indi, kemarin kita udah bahas tuh kamu yang baca DMnya Jadi ada Soulmate nih Mbak Inka, dia merasa mamahnya tuh pilih kasih antara dia dengan kakaknya Sementara dia merasa kakaknya itu tuh lebih rebel, mempembangkang lah, bandel lah, dikasih tau gak mau nurut Terus bandel lah pokoknya ya, sementara dianya ini yang menurut, disuruh sama mamahnya stay di rumah ya Dia tinggal di rumah, diantrein mamahnya kemana-mana, tapi buat dia mamahnya tuh jauh lebih sayang sama kakaknya Apa-apa kakaknya, apa-apa untuk kakaknya, sikap mamahnya tuh juga lebih halus, lebih lembut terhadap kakaknya Padahal sama kakaknya dilawan, segala macem, jadi masalah nih buat Soulmate Melati ini, kok mama aku pilih kasih gitu Ya dan pilih kasih ini sebenarnya sering ya, kita juga denger ya dari curhatan temen-temen juga gitu loh Mbak Ya antara dianya juga bingung punya anak lebih dari seorang, untuk bagaimana cara lebih sayang yang mana Kadang-kadang kan juga anak-anak, anak-anak aku aja kadang-kadang kan juga nanya gitu kan Ini lebih sayang siapa, diantara kita bertiga Hei, gitu kan gitu kan Mbak, tapi masalah pilih kasih ini kan juga banyak ya, coraknya ya Mbak Jadi sebenarnya gimana sih Mbak, kalau pilih kasih kita sebagai orang tua, atau tadi deh, melatih sebagai seorang anak yang merasa Ibunya, iya, orang tuanya tuh lebih memilih siblingsnya untuk perhatian, atau iya untuk mendapatkan perhatian dari ibunya ya terutama Iya, pertama-tama kita dimulai dari tujuan kita dulu Kita mau apa Kan, setiap tujuan itu akan nge-drive rangkah-langkah yang akan kita lakukan Nah, kalau tadi kita harus gimana ya, tanya dulu tujuannya mau apa Kalau tujuannya ingin ibunya berubah, langkahnya tentu begini, begini, begini Kalau ingin, gimana ya caranya supaya saya nggak masalah ketika ibu saya Lebih mempilih kasih Langkahnya akan gini, gini, gini Gitu Demikian juga sebagai seorang ibu Bagaimana supaya anak saya itu bisa nurut, langkahnya akan gini, gini, gini Kalau bagaimana supaya saya tidak memperlakukan anak saya berbeda, langkahnya akan gini, gini, gini Nah, tentunya semua itu tentukan dulu tujuannya mau apa Jadi pertanyaan soulmate tadi melati itu mau apa Melatihnya mau apa Melatihnya mau apa Melatihnya mau apa Berubah Jadi tidak pilih kasih Atau melatih, pengen melatih nggak masalah Nah, itu dia ya Iya Akan beda soalnya Beda banget ya Beda Tentunya di mea ini kepinginnya Yang masalah Jadi nggak ada Iya Gimana tuh Mbak Ya Kan berarti kan yang membuat ini masalah atau nggak masalah kan Sudut pandang aku Iya kan Nah, sekarang bagaimana Kalau ingin ibunya jadi tidak pilih kasih Itu diluar kendali kita Sulit Kan misalnya terbukti kan sudah berapa tahun jadi anaknya mamanya Iya Nggak berhasil kan Mau bagaimanapun menjelaskan Saya kan nurut Mama kok gitu Atau dengan yang pakai nyindir atau tersurat Tersirat Berhasil nggak Kan nggak berhasil Nah, jadi kalau begitu berarti itu semua diluar kendali Memang semua yang diluar badan kita Ini semua tidak dalam kendali kita Semua dalam kendali mereka dan Tuhan Tapi kalau kita ingin mengendalikan mereka kan berarti siap-siap untuk terampas ya Kecewa Karena itu sulit sekali orang itu melakukan apa yang kita inginkan Sulit sekali Bahkan mungkin nggak mungkin kalau aku bilang mah ya Nggak mungkin Tentu sesuatu yang nggak mungkin buat apa diinginkan gitu ya Kan percuma itu ya Mbak Mencari yang Mencari sudut pandang Ya, sudut pandang Akhirnya kita bisa mengerima itu dan jadi nggak masalah ya Jadi mencari yang aku bisa dalam kendali aku Nah, apa sih yang dalam kendali aku? Ya, aku merubah sudut pandang aku Jadi aku bisa nih ngatur diri aku Supaya aku bisa ikhlas di perlakuan seperti ini Itu bisa Tapi aku pengen orangtuaku tidak pilih kasih itu sulit Sulit ya Itu yang di luar kendali ya Itu dia Di luar kendali Kita hanya bisa orang itu sendiri dan Tuhan ya Mbak ya Merubah mereka ya Iya Jadi Iya Akan Satu Menjadi satu pilihan yang cerdas Ketika kita memilih sesuatu yang dalam kendali Iya sih Iya kan Iya lebih Mending ya kan kita jadi bisa tahu tuh Iya Upaya-upaya yang tergantung kita Kita juga tahu Prosesnya bagaimana kita udah bisa atau enggak Nerima apa enggak gitu ya Mbak Inkaya Kalau dari itu sih Jadi pengen nanya juga Kalau misalnya dari kita nih Sebagai orang tua Yang pilih kasih terhadap anak tuh gimana tuh Mbak? Kau tadi kan dari sudut Sisi anaknya Sisi anaknya Kita belum jawab ya Makanya berarti ya Benar Kalau dari sudut sebagai orang tua Kita juga harus Tentunya merubah anak Emang bisa berubah? Enggak Pertanyaan aku sampai sekarang anaknya berubah enggak? Enggak Enggak, emang enggak bisa Begitu ya Jadi Orang tua enggak bisa merubah anaknya Begitu pun Anaknya juga enggak bisa merubah orang tua Itu sesuai dengan sudut pandang spiritual Tidak ada orang yang mampu merubah orang lain Kecuali orang itu dan Tuhan Ya Jadi perubahan itu Memang oleh diri kita sendiri Enggak bisa oleh orang lain Walaupun hubungannya sedekat itu Enggak bisa Karena kita bukan tentang hubungan Perubahan itu tentang isi kalbu Ah kembali lagi Isi kalbu Ya kan Menentukan Iya Tidak ada Selain Isi kalbu yang menentukan sikap kita Demikian kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Jadi balik lagi Itu ya Kita harus Merubah sudut pandang itu ya mbak ya Yang bikin masalah tuh Karena itu ya Memang sudut pandang masih Itu kan ibu aku Iya Karena gini Persepsi lingkungan kan gini Ibu Ibu tuh harusnya bijaksana Ibu tuh harusnya baik Ibu tuh harusnya lemah lembut Ibu tuh harusnya memenuhi keinginan aku Ibu tuh harusnya Membuat rumah itu Home sweet home Ibu tuh harusnya Nah itu Itu persepsi lingkungan Sama orang tua juga gitu Persepsi lingkungan anak tuh harus nurut Anak harus berbakti Anak tuh pasti harusnya baik Anak tuh ya Anak tuh anakku kan gitu Nah sementara Persepsi spiritual beda banget Ya kan kalau persepsi spiritual Sebagai anak Ibu adalah pengecualian Ya kan Apapun perilaku ibu Saya tidak boleh menyakiti hatinya Terlarang untuk melukai dia Ya jadi Tuhan akan Ridho ketika orang tua kita ridho Itu persepsi spiritual Itu persepsi spiritual Demikian juga orang tua Persepsi spiritual kan Anak cobaan Anak titipan Jadi Tentu berbeda langkah-langkahnya Ya saat kita paham Si sudut pandang spiritual itu Emang akhirnya jadi Gak ada keinginan ya Mbak ya Pastinya untuk merubah Kita tahu Ya Keinginannya hanya untuk Merubah dirinya Bagaimana Karena Rasanya gak enak Iya Rasanya gak enak Merasa di Pilih kasih itu gak enak Iya Karena merasa tidak diperlakukan dengan adil Nah tetapi Kalau kita melihat pakai sudut pandang spiritual Bahwa Ketika ibu pilih kasih Kita cuma menganggap ini Kan Kita Di awal ini Kita harus menyadari dulu ya Bahwa kita adalah jiwa Ruh yang ditiupkan Dijanin ibu Artinya kita titipan Berarti orang tua kita bukan ibu Kita hanya ruh yang ditipkan Nah kita adalah ciptaan Allah Dimana Allah ini pengen Tujuan menciptakan kita adalah Supaya mengabdi kepadanya Secara seutuhnya Pada Allah dan Rasulnya Nah keinginan Allah itu adalah Utamakan ibu Ridho aku ada bersama Ridho ibu Jadi Ketika kita Mendapatkan ibu yang pilih kasih Kita gak masalah Yang masalah itu Apakah saya tetap bisa Tidak melukai hatinya Tidak menyakiti hatinya Dia adalah pengecualian Kenapa? Karena keinginan Tuhan saya Beda banget Ini gak masalah Ibunya pilih kasih Itu tanggung jawab ibunya Nanti akan dia pertanggung jawabkan Tapi ketika saya Melukai hatinya Karena merasa tidak Diperlakukan adil Maka aku akan mempertanggung jawabkan Semua perilaku dan perkataan aku ini Kelak di akhirat Terhadap Tuhan Makanya kalau kita taubat itu Sebenarnya minta maaf itu Ketika kita ngelawan orang tua Atau kita menyakiti mereka Minta maafnya sejatinya Bukan sama mereka Entah sama Allah Karena kita melanggar Karena kita melanggar Jadi sebenarnya Kita karena kita ngerasa dia Karena suruhnya ibu Jadi kita maaf Begitu ibu bilang Yaudah saya maafin Besoknya menyakitin lagi Iya Kalau belum punya sudah pandang Tapi kalau Tuhan Dia gak berani Iya ya Aduh Tuhan Gitu Beda Yang membuat orang jadi pilih Kasih itu apa sih Mbak sebenarnya Ya itu Karena tidak menyadari Siapa diri sejati Ya kan Tidak menyadari bahwa Kalau tadi ibu ya Anak-anak ini kan jiwa-jiwa titipan Tuhan Bukan milik kita Tentu akan Tuhan itu menitipkan Ada tujuannya Kenapa dia menitipkan Ya kan satu Tuhan ingin Titipan ini dibina Menjadi takwa Lalu Tuhan tidak Memperbolehkan kita menyakiti hatinya Tidak diperbolehkan Melukai hatinya Nah Ketika kita Melihat dia adalah anak Berarti kan pakai mata ya Nah Berarti kita pikir dia anak kita Maka kita akan Bisa pilih kasih Kenapa Yang satu nurut Yang satu enggak nurut Wah kita jadinya Membeda-bedakan Perlakuan kita yang nurut Kenapa Karena sesuai keinginan Ego Nah sementara Tuhan menyajikan ini Kita harus bisa melihat Anak yang nurut Dan anak enggak nurut Harus sama Sama-sama jiwa Ciptaan Allah Sama-sama cobaan Gitu Sama-sama titipan Lalu kita melihat Anak yang sholat Dan anak enggak sholat Harus terlihat Sama Sebagai jiwa Dia harusnya melihatnya sama Sama-sama titipan Dan sama-sama Cobaan Sehingga kita enggak akan Memperlakukan ini Berbeda Iya Iya Ketika kita melakukan Pilih kasih Maka akan kita Pertanggung jawabkan Tuhan akan bertanya Kenapa Ini dua-duanya milik aku Titipan aku Kenapa kamu berbeda Iya Ketika dia tersakiti Tuhan bilang Kenapa Ini sama-sama titipan Iya dan yang sering Kejadian kan mbak Untuk pilih kasih Ini kan Misalnya kayak Punya anak Kayak aku aja deh Misalnya Anak tiga Gitu kan Terus misalnya yang paling kecil Jauh jaraknya mau yang gede Nah itu kan ngerasa kita Harus lebih Full service ya Full perhatian Namanya si kecil ini Kan kalau kakak-kakak kan udah gede Gitu ya Itu otomatis jadi pilih kasih juga Iya Gak paham berarti Dia gak paham bahwa Semua titipannya Dan bagaimana Memperlakukan mereka Tergantung kebutuhan Kontekstual memang Jadi Yang usia sekian Misalnya nih Anaknya masih bayi Anaknya masih gak ngerti pilih kasih Ya kita harus mengurus Utamanya yang Ini yang mengerti Pilih kasih Artinya yang lebih besar Karena dia lebih butuh kita Jadi ya kita Makanya Sama juga Dengan ada yang istilah Anak sambung Anak kandung Sebenernya kalau kita Melihat itu sebagai jiwa titipan Gak ada perbedaan Semuanya titipan Semuanya anak titipan Sehingga kita akan adil Sama semua Sudut pandang itu ya Ya jadi bahaya Sudut pandang ini Karena Kita harus mempertanggungjawabkan Jiwa titipan ini Tapi Kalau kita punya sudut pandang yang pas Ini justru Yang kita buruk Karena Dia akan menjadi pahala mengalir Hingga kiamat Jadi memang Bagaimana kita membina Jiwa titipannya ini Supaya menjadi takwa Tentu salah Kalau kita melakukan Perbedaan Dalam Memperlakukan mereka Kenapa? Pada saat itu Pada saat itu Kita jadi Sulit Mendapatkan Ya itu Anak kan yang gak Yang melihat Berlakukan tidak Sama Itu kan Sama juga kita memberi contoh Bahwa Kita saat ini sedang tidak melakukan ibadah Ya Karena ibadah itu kan Tidak memihak Ya Beri contoh ya Mbak Ya secara gak sadar ya Kita ya Ke anak-anak kita Ya nantinya Bisa Nanti mereka dewasa Akhirnya mereka punya Anak juga Begitu ya Benar-benar Menjawab orang tua banget Iya Iya Jadi memang itulah Ajaran Kalau salah menyerap Seperti itu Ya karena banyak banget kan Pembenarannya kan Apalagi kalau misalnya tadi ya Si kakak udah jauh Dengan usia yang masih adek Kesian adeknya Kesian gitu ya Mbak ya Dan repotnya Kita salah Ketuker Konteksnya Kita bilang sama anaknya Kamu harus mengerti kan Adek kamu masih kecil Lalu anaknya bilang Mama kan harus adil Harusnya kan terbalik Saya harus adil Terus dia Dia kepada dirinya yang bilang Aku harus udah besar Ini karena perbedaan Ketuker Ketuker Konteksnya Wow Bisa ketuker loh Kadang-kadang gitu ya Yang punya Ibu Ibu yang nyampe Anak gitu ya Mbak Anak juga kebalik Jadinya ya Harusnya kan ibu yang Yang pegang Saya gak boleh Adil Kalau anak Gak apa-apa Gitu Aku sudah mulai besar Iya Wah Jadi gak ada sih Harusnya ya Iya Gak ada Gitu Tapi memang Ini gak terjadi Begitu saja Persepsi ini Memang harus punya tujuan Tujuan yang paling benar kan Bagaimana kita bisa Berlaku selaras dengan tujuan penciptaan Yaitu mengabdi pada Allah dan rasulnya Jadi Jadi sebagai Anak yang berbakti sama orang itu Orang tua itu cuma dampak Karena kita taat sama Tuhan Kita Kita taat sama Tuhan Tuhan bilang Jangan sakiti hati ibu Ya kita gitu Jangan luka hati ibu Ya Nah otomatis kita jadi taat sama berbakti sama orang tua Hmm Bukan kita justru kebalik ya mbak ya Kita upayain Untuk berbakti sama orang tua Padahal akhirnya Temporer juga ya Gak suka juga Sama anak juga gitu Kita harusnya Ya kita Fokus Bagaimana kita menyampaikan Kebenaran dengan Cara yang paling baik Dengan cara yang paling ramah Atau dengan hikmah perilaku kita Paling gampang Paling gampang Dengan perilaku Karena Iya Karena tidak ada Dan lagi tidak ada perubahan Yang dimulai dengan Kekasaran Kemarahan Gak ada perubahan itu Iya Jadi ngikutin kita ya Ngikutin Kasih contoh soalnya Kita marah nih sama dia Kamu tuh jangan gini-gini gitu ya Sebenernya kan kita lagi Memberikan nasihat pada kita bahwa Nak Nanti kalau kamu sudah besar Setiap ada masalah Solusinya marah Itu akan kita pertanggung jawabkan Sama Tuhan Jadi bukan Kamu jangan marah ya Dia lihat ibunya marah-marah Marah Ya Tentu itu bukan nasihat Tapi itu adalah Nasihat bahwa Marah itu sebagai solusi Nah Tuhan Gak setuju Karena Itu bukan ketakwaan Oh Ada pertanyaan lagi ya Satu lagi tuh Dari si soulmate mati ini Mungkin dia Gak tau ya Mungkin dia pakai positive thinking ya Kok mungkin ibu saya begitu Dia lebih gitu sama kakak saya yang rebel Supaya dia mau bikin kakak saya lebih baik Bisa saja Iya Tetapi Sudut pandang itu membuat kita sulit taat Itu saja Kitanya ini jadi susah Bukan berarti sudut pandang itu salah Betul Kelihatan kok Kalau ibunya pilih kasih kelihatan Tapi ini membuat kita susah Susah sabar Susah Mengutamakan ibu Susah Kita pengennya Ngebenerin ibu terus Nah itu membuat ibu terluka Padahal ibu tidak bisa berubah Kalau dia gak mau Kalau bukan dari dirinya sendiri Itu yang lain gak ya Iya Dan akhirnya capek juga ya Pembenaran terus kan Kalau misalnya seperti tadi Iya Mungkin gini mungkin gitu-gitu ya Gak pasti gitu ya Iya Padahal kan kalau Kita punya ibu yang seperti itu kan Sebenarnya itu Banyak peluang untuk kita Kesurga Iya kan Gimana tumbuh peluang untuk kesurga Kalau kita Kalau kita tetap Sabar dengan perilaku ibu Allah kan ridho Ketika dia ridho Maka hidup kita indah Bukan hidup kita kaya bukan Hidup kita indah Bahagia Iya Bayangin ya Walaupun kita makan nasi Sama garung terus kita bahagia Itu kan gak masalah ya Persoalan hidup Nah kebayang gak Kita kaya Tapi Allah gak ridho Susah hidup kita Hati susah ya Berapa banyak orang yang kaya bunuh diri Karena Karena memang gak bahagia Gitu Jadi kita butuh ridho Dari Allah Jadi ridho Allah itu bukan dengan baca-baca Jadi bukan Allah teridho ketika Kita berperilaku selaras dengan kehendak Dan untuk berperilaku selaras itu Kita harus rela untuk menukar ya mbak ya Sudut pandang kita Ke sudut pandang spiritual itu ya Tergantung juga tujuan jadinya Jadi pertama itu ya Selalu apa-apa mengarah kepada tujuan Lalu kita pilih sudut pandang Iya Yang selaras Jadi upaya kita Untuk mencapai si tujuan itu udah Ya Di koridor gitu ya mbak Inka ya Jadi tentuanya mesti mau buat action Untuk Bener Melakukan yang Allah mau Eh aku bisa kalau aku mau Eh aku bisa kalau aku mau Aku bisa kalau aku mau Ya kan Iya Jadi tentukanlah tujuan Ketika kita sudah menentukan tujuan Maka semua sudut pandang Semua perilaku kita Semua diskusi kita Hanya kita lakukan yang nyambung sama tujuan kita Yang membantu kita berjalan kesana Kalau tidak selaras atau tidak Atau malah kita menjauh dari tujuan Gak akan kita lakukan Ya itu memang begitu sih ya Iya Jadinya begitu ya Tujuan dulu Tujuan dulu Rubah sudut pandangnya Iya Baru deh Tuk-tuk-tuk-tuk ya Jadi sadari aja Jangan coba-coba mengendalikan yang tidak bisa kita kendalikan Sudut pandang Buang waktu ya Merubah Orang lain Gak mungkin Tadi ketambah Inka loh Gak bisa Gak bisa Emang kita cuma bisa merubah diri kita sendiri ya Itu sunatullah Tidak bisa merubah orang lain Tidak bisa merubah orang lain Jadi kalau Yang aku lihat sih Tidak pernah ada Orang yang menang melawan sunatullah Mau apapun ya Mbak Mau apapun ya Mbak Mau apapun ya Mbak Dia pakai kan Mau pakai sudut pandang lingkungan apa Sudut Pandang positive thinking tadi udah dipakai Akhirnya kan dia Temporar banget Minta Ini kan menyumbang bahan jadinya untuk Mia kali ini ya Jadi harusnya kita bukan berjuang bagaimana anak itu berubah Atau berjuang ibu berubah Atau ibu berubah Atau ibu berubah Tapi berjuanglah bagaimana kita bisa melihat anak itu sama Berjuanglah kita bisa melihat ibu itu pintu surga Sehingga kita akan mati-matian Ikhtiar abis-abisan Kenapa? Supaya Allah ridho Jadi bukan supaya ibu kita senang bukan Karena kadang-kadang kita berupaya abis-abisan ibunya juga enggak bahagia Karena bahagia itu tidak bisa diberikan Kita hanya berpikir kalau ini dia enggak luka hatinya Tuhan senang Oke jalan Jadi tidak Iya Jadi enggak ada urusan sama Wow Ya apa gitu enggak ya Tengah nanya dia Huh Jadi fokus dan konsisten hanya melaksanakan perintah Allah aja Iya Untuk diri kita sendiri Iya Jadi yang namanya ibadah adalah netral Tidak memihak Ketika kita pilih kasih pada saat itu kita sedang tidak melakukan sesuatu itu ibadah Padahal kayaknya itu banget ya Pilih kasih tuh kayaknya umum banget Kayaknya enggak ada pertanggung jawaban Iya Bener Kayaknya wajar aja gitu ya Iya Kayaknya wajar banget Selama ini kan kita merah Ternyata itu bukan ibadah Iya Ternyata bahaya Bahaya Iya Itu kan yang namanya fenomena fotomorgana Ada perbuatannya Ada kegiatannya Tapi nihil pahalanya Aduh Kita ngerasa nih ngurus anak Wah Kita keringetan Ini fasilitasi dia sekolah Ternyata begitu kita memihak Didelate Anulir Itu bahaya Artinya Sudah kita buang waktu Kita buang uang Kita buang tenaga Tapi kita cuma Dapet di dunia aja Oh bapak yang hebat Ibu yang hebat Tapi di mata Allah Gak ada Karena gak ada Allahnya Wow Pilihan sih ya Itu ya Kita mau di mana Mau Terlihat baik Di mata orang lain Atau mau terlihat baik Di mata Allah Sang pencipta Iya Sang pencipta kita Kalau mau dilihat baik Oleh sang pencipta Yaitu Tentukan tujuan Mengganti sudut pandangnya Ke sudut pandang spiritual Jadi upaya-upaya yang kita lakukan Sesuai Mengarahkan koridor Mengikuti kehendak Allah Sebenarnya Makanya Kenalilah Siapa diri yang sejati Maka dengan mengenal diri Kita juga akan tahu Tujuan kita diciptakan Kita punya tugas Dan tugas ini Akan kita pertanggung jawabkan Wow Jadi harus punya kepahaman di awal Baru bisa punya tujuannya Iya Bagaimana Solmes Nati Semoga udah gak sedih lagi ya Gak punya rasa Semoga mau Menukar sudut pandangnya Menukar sudut pandangnya Jadi mendingan kita Memperbaiki diri aja Jadi fenomena ibu memilih Pilih kasih lebih perhatian kepada kakak yang rebel Kakak yang kasar Apa-apa itu Jadi gak masalah buat kita lagi Begitu pun juga aku nih Tadi denger Mbak Inka sebagai seorang ibu Dari tiga orang anak Terus juga dapet banget Lawasannya gitu Bahwa semua harusnya sama gitu Gak bisa lagi ya jawab bener-bener ya Kalau anak-anak kita kan suka Gak bisa gitu nih Amat cucu aja harus sama Anak dan cucu harus sama Karena semua titipan Sama tuh ya Mbak Inka Cucu juga Iya 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 Luar biasa ya Pilih kasih ini Karena emang bener yang tadi Kubilang kan ya Scene ya Mbak Inkaya Bahwa ini awam banget Di masyarakat kita Di temen-temen kita Di keluarga kita Buat pilih kasih itu sesuatu yang Hal yang wajar dan biasa Sama memang buat Soulmate kita melatih Sadari Surgamu ada dekat kamu tuh Jadi bagaimana dia bisa menjadikan kita menempat di surga atau bahkan membuat kita jadi ke neraka itu pilihan kita ibunya sama ibunya itu artinya enggak, ibunya ini begini nah Allah cuma jadi ibu yang pilih kasih ini tidak membuat kita ke neraka tidak membuat kita ke surga tapi perilaku kita menghadapi dia keputusan kita mau membuat kita ini ke neraka atau membuat kita ini ke surga dalam menghadapi ibu yang seperti itu wow dalam banget iya, iya, iya jadi Tuhan itu adil yang memberikan ketetapan ketetapan itu tidak membuat kita ke surga tidak membuat kita ke neraka kita cuma disuruh mau apa, kalau kamu mau masuk surga kamu harus sesuai dengan perintah aku, bagaimana memperlakukan ibu, kalau kamu mau memilih neraka juga boleh membangkang aja terus gampang Tuhan tidak memaksa hanya dua selalu pilihan iya yes or no itu ya semoga wawasan tentang pilih kasih ini yang selama ini terlihat wajar ternyata itu membahayakan ibadah kita ya Sin ya mbak ya sangat membahayakan jiwa kita Mia ada di Facebook di Instagram di TikTok dan juga di Youtube dan Spotify setiap hari Senin dan Kamis jam 4 sore baik soulmate kita pamit mundur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati